Alhamdulillah 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa like, share, 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 dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa, dan subscribe Jangan lupa like, share, 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 dan subscribe dikasih iman oleh Allah tinggalkan memperkuat iman sirami iman tadi itu dengan perbuatan taat dan amal-amal soh amal-amal soleh nam dan itu Nabi menyatakan al-ibadu Yazidu wayon wayang khus artinya yang khusus dengan amal soleh karena amal soleh itu mengaruhi kesempurnaan Iman Yazidu dengan amal soleh karena amal soleh itu mempengaruhi tambahnya kesempurnaan Iman yang khusus bitarkil amali soal bil-ba'bil maksiyah karena perbuatan maksiyah tadi itu adalah mengurangi daripada kesempurnaan Iman nam hai 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 tapi kita harus paham Hai segala sesuatu tadi itu nah harus timbulnya itu dalam hati kalau kepingin menjadi diterima oleh Allah Hai masya Allah itu walaupun enggak beriman enggak ada percaya sama Tuhan tapi amalnya soh amalnya soleh dia sedekah dia bantu anak yatim dan itu semuanya Iya itu bisa terjadi nah tapi karena hati tidak ada iman maka tidak diterima oleh Allah s.w.t jadi yang diterima oleh Allah amal soleh yang bersumber daripada hati yang yang beri beriman baru amal soleh akan memperkuat iman dalam ha dalam hati karena itu untung kamu jadi orang beriman nih nah ini iman diberikan oleh Allah s.w.t s.w.t bukan karena usaha Hai karena itu adalah anugerah daripada Tuhan semata bukan karena usaha yang lebih pandai dari kamu banyak profesor-profesor-profesor tapi dikasih iman yang lebih kaya daripada kedu banyak tapi enggak dikasih iman yang lebih maju daripada kamu duniawinya itu banyak tapi enggak kasih iman Alhamdulillah kamu kasih iman syukur sama Allah tinggal kamu dari itu berkuat dengan amal soleh model yang dikasih iman enggak beramal soleh yang enggak punya iman beramal soh beramal soleh ini kan bodoh namanya nah ini bodoh seharusnya kamu harus dengan imannya kamu melebihi amal soleh mereka ya mereka amal soleh amal soleh tadi itu tidak akan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah kenapa karena tidak punya Hai al-asal itu al-iman billah subhanahu wa ta'ala wa miyibta'i gharal islami dinan falanyukbala minhu siapa orang yang memeluk selain Islam sebagai agama maka tidak diterima amal-amalnya dia wawafil ha'afil akhirat min khasirin sudah ditetapkan orang yang tidak memeluk Islam di akhirat pasti rugi walaupun banyak amalnya ruginya Pak masuk neraka selama-lamanya Hai terus bagaimana masa enggak dapat pahala dikasih di dunia nama baik Hai dikasih dunia nama baik Wah dia nama baik popularitasnya tinggi itu dan ini itu dan ini tapi dia di akhirat adalah tetap masuk neraka selama-lamanya Oh Alhamdulillah kamu dikasih iman Hai ah kamu dikasih iman tinggal kamu beramal soh soleh sehingga kamu akan mendapatkan pahala yang sempurna di dunia maupun sampai ada di akhir di akhirat enam sehingga ketika dari bibit iman ini keluar Hai keluar berpancar ke seluruh anggota badan dengan dasar iman itu menjadi amal soleh matanya dari imannya dalam hati itu digunakan untuk memandang yang baik telinganya untuk mendengar yang baik tangannya untuk bergerak yang baik kakinya bergerak yang baik maka akan tercermin sempurna imannya itulah yang Allah ciptakan sosok-sosok tertentu yang menjadi lambang kesempurnaan iman para awliya nah para ambiya para rasul mereka adalah sosok-sosok manusia yang sempurna imannya bukan hanya dalam hati semua anggota tubuhnya nampak semua kata-katanya nampak kesempurnaan daripada I daripada iman Hai sama dengan Hai botol yang jernih diisi Hai air yang jernih Hai akhirnya kelihatan itu air atau botol ya sama berkatakan botol Iya kalau dikasih masakan isinya air Iya kenapa botolnya bisa berbentuk air atau airnya berbentuk botol sama ada disitu isi dalamnya dan luarnya adalah sah sama Hai ketahui lah manusia itu juga sama dengan hati Hai manusia itu juga sama dengan hati-hatinya hati yang baik akan tercemin akhlak yang baik dan perbuatan yang baik dari tubuh dari tubuhnya Hai kalau isinya botol itu merah Hai botol itu akan berwarna weh merah kalau isinya botol itu hijau botol putih dari itu yang Hai nah dari kaca putih kita itu akan berwarnai hijau kalau hatinya baik maka ini botolnya ini anggota badan kita ini akan baik seperti hati kita kalau hati kita jelek maka akan jelek hati kita anak walaupun eh saya narap walaupun saya ini berbentuk menyanyi tapi hatiku tetap khusus sama Allah kata tak kau bongo-bongo itu ah bohong kau sudah menipu omongannya berbohong saya walaupun salam sama-sama salaman sama perempuan saya itu enggak ada syahwat bohong Hai bohong kau kau telah menipu orang menipu dirimu tuzaki nafsa kamu sudah mensucikan dirimu Hai ah bukan begitu caranya perbaiki hati kamu dan cerminkan kebaikan hati kamu ada di seluruh tubuh kamu jangan nanti perbuatan jelek kamu yang bohir kamu bagus-baguskan dengan dasarkan hati kamu adalah Allah baik Allah maha tahu siapa diri kamu dan hati kamu hati-hati dengan ucapan model begitu nah hati-hati dengan ucapan model bagi model begitu enam nah itu eh senali karo wajah menyatakan innal imman yabduh lumat tambailah iman itu munculnya itu seperti eh benih yang putih ada benihnya ini kalau orang itu beramal soleh Faidha Amilah al-Abdu solehad kalau amal itu beramal soleh, putihnya itu tambah merebak namat fazadat hatta yabyab dolgal bukulluh benih amal soleh itu akan semakin merebak dalam hati hati itu ibarat ladangnya, sawahnya iman itu ibarat lum ahbaydo bibit yang putih kemudian amal soleh itu ibarat mengairi daripada bibit tadi itu sehingga rata ladang itu menjadi putih, makmur, subur nifak yabdufil galbi lum ahm sawda penyakit nifak juga ada bibitnya di hati juga ada bibitnya di hati bibit hitam kalau orang maksiat sama dengan mengairi bibit hitam akhirnya subur tanahnya dengan diairi tadi itu sehingga bibit tadi itu membuat ladang itu hitam semuanya itulah sebut kalabal rahna ala gulubimba koneksi bun tugasnya kamu matikan bibit hitam suburkan kembangkan bibit bu bibit putih di hati manusia itu juga begitu tanaman itu disiram air untuk menjadi tumbuh kuat ya enggak tapi kalau borok borok kalau luka akan menjadi merebak kalau infeksi disitu kalau ada kotoran infeksi-infeksi semakin merebak kalau perlu nanti bisa-bisa diamputa amputasi karena itu awas hati-hati tugasnya kamu adalah merawat bibit iman nah disinilah terjadi kesempurnaan im kesempurnaan iman tadi itu ada lagi yang menyatakan enggak bisa dipisahkan antara iman dan amal enggak bisa dipisahkan kenapa karena nabi menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una babah iman itu ada 70 macam lebih sampai bagian daripada iman yaitu menyisikan benda-benda yang berbahaya ada di jalan khawatir diinjak atau melukai atau mengenap mengganggu orang muslim wah masih ingat dulu ya kadang-kadang orang itu nyapu jalan disapu jalan kenapa biar yang jalan tadi itu tidak terganggu nyerok got ingat dulu ya itu biar tidak ada air yang nanti akhirnya mengalangi banyak orang ke masjid nanti itu bagian daripada iman sekarang enggak buang sampah di jalan buang sampah ada dia di jalan akhlaknya orang dulu itu ternyata itu adalah bagian daripada iman semua kebaikan itu adalah bagian daripada iman kalau tadi itu penyempurnai iman kalau ini dikatakan bagian daripada bagian daripada iman itu munculnya amal soleh itu karena iman begitu juga maksiat itu adalah bagian daripada sakitnya iman kekurangan kekurangan iman karena itu nabi nyatakan la yaznizani hina yazni wahua mu'min gak bisa orang yang lagi tengah melakukan perzinaan dikatakan mu'min artinya apa minim iman ini orang kok ikat tidak mungkin orang yang mencuri itu disebut orang yang beriman bukan berarti dia tadi itu adalah orang kafir tapi naif sekali menjadi orang yang demikian ini saya mau tanya kalau ada orang mudah-mudahan selamat semuanya sakit misalnya sampai tangannya dipotong kakinya dipotong matanya buta telinganya tuli misalnya orang dikatakan ini orang gak hidup bukan berarti gak hidup tapi gak sempurna kehidupannya padahal masih bisa dia tadi itu bernafas orang ini tidak sempurna kehidupannya sehingga dikatakan orang ini adalah tidak hidup dia menyaku beriman tapi mata maksiat telinga maksiat masih zina masih mencuri masih minum khomber masih itu tidak dikatakan beriman artinya bukan kafir dia imannya sangat orang bisa bernafas tapi dia koma tapi dia sudah khawatir malah jangan-jangan kehilangan iman sebagaimana orang kehilangan nyawa dia akan mati 6 ada lagi yang menyatakan bahwa iman itu berkurang dan bertambah itu dalam kekuatan imannya dalam kekuatan imannya karena iman ini sudah ada tafawud ada yang disebut iman ada yang disebut yagin ada yang disebut tumak ninah tumak ninah ini kesempurnaan ini yang disebut al-yaginu al-imanu kulluh sempurna iman perlu tumak ninah yang tinggi karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam sempurna imannya tapi masih minta tumak ninah dari Allah subhanahu wa ta'ala khaifat tuhyyul mu'ta khala awlam tu'min khala bala walakin liat ma'inna kalbi walakin liat ma'inna kalbi ya Allah bagaimana kamu menghidupkan lagi yang sudah mati enggak iman wa Ibrahim enggak iman iman ya Allah tapi untuk mendapatkan tumak ninah ini walakin liat ma'inna kalbi maka Allah perintahkan empat burung disembleh dicampur aduk semuanya ya empat burung macam empat burung ini yang lain jenis campur aduk semuanya dicaruk kemudian disuruh bagi tujuh apa empat gunung dibagi di ujung empat gunung kemudian dipanggil satu satu merah itu dari empat gunung itu dagingnya tulangnya bulunya semuanya menjadi satu hidup lagi datang ke Nabi Ibrahim darah burung darah terus begitu sampai empat macam tadi itu hidup semuanya ini itu maknina menyaksikan dengan sebenarnya atas keimanannya dari itu maknina tunah nafas ini karena itu kita yang sudah menjadi iman mu'min ini cari itu semuanya ini al-imanu yazidu yang menjadi sempurna sehingga menjadi tumak nina inilah menjadi nafsul mu'ma innah ini yang tidak mudah saudara disinilah kita harus berusaha untuk mencari kesempurnaan daripada iman semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa meraih itu kesempurnaan iman dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan daripada segala keraguan berhadap kebenaran agama ini orang yang meragukan tentang kebenaran agama itu adalah seperti orang yang buta yang tidak tahu jalan tahu tidak dia orang buta misalnya dia kesandung dengan dengan apa piring tor piring ini sudah pada tempatnya tapi dia mencela orang lain eh piring ini jangan di tengah jalan taruh pada tempatnya akhirnya pecah sekarang dia nyalakan orang lain padahal dia harus tahu dirinya itu buta kamu yang buta itu piring sudah pada tempatnya itu gelas sudah pada tempatnya cuma karena kamu yang buta kamu tidak tahu arah begitulah kadang-kadang orang menyalahkan orang mencaci orang dirinya tidak tahu apa-apa dirinya tidak koreksi bahwa dirinya adalah yang keliru dirinya ada yang salah tapi dia pandai menyalahkan orang lain tidak mengerti agama masih tidak bisa mengertikan sudah nyalakan sana nyalakan sini kufurkan sana kufurkan sini karena itu inti masih buta inti perlu guru inti belajar yang benar untuk kamu tahu segala sesuatu yang hadapan kamu begitu juga urusan iman perlu pembimbing perlu syekh sehingga bisa ada terakki bisa ada peningkatan daripada iman sehingga menjadi orang mu'min yang gamil insyaallah Allahumma salli wa sallim ala seyyidina muhammadin wa ala ala seyyidina muhammad ala alai Terima kasih 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 Terima kasih